Intro Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah adalah keluarga Teman-teman pasti tahu judul dari soundtrack film yang saya nyanyikan. Ya, Keluarga Cemara. Kali ini saya mau membahas novel yang berjudul Keluarga Cemara. Satu, bukan filmnya. Novel ini merupakan gabungan dari tiga novel yang ditulis oleh Arswendo Atmo Wiloto. Terdiri dari novel yang pertama berjudul Hari Pertama, novel yang kedua berjudul Musik Musim Hujan, yang ketiga berjudul Kupon Kemenangan. Arswendo berhasil menggambarkan karakter-karakter tokoh dengan sangat baik, sehingga pembaca dapat merasa terhubung dengan mereka. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Abah, yang kedua Emak, yang ketiga Ais, yang keempat Cemara, dan kelima Agil. Ais, Cemara, dan Agil adalah ketiga anak dari Abah. Keadaan menjadi sulit. Keluarga ini harus menyesuaikan diri dengan lingkungan pedesaan di daerah Tasik Malaya dan lingkungan sekolah yang baru untuk anak-anaknya. Abah sebagai kepala keluarga, memimpin keluarga dengan kebijakan dan kejujuran yang dimilikinya. Abah dulunya orang kaya, yang sering berpegian ke luar negeri. Seorang pengusaha yang akhirnya bangkrut. Tiba-tiba sekarang menjadi tukang beca, dan buruh apa saja yang harus menghidupi keluarga dengan tiga orang anak. Karena kondisi ekonomi, maka emak pun harus menjual opak. Dibantu oleh Ais, yang menjual opak buatan emak setelah pulang sekolah. Ais putri pertama pernah mengalami masa jaya Abah sebagai anak pertama. Ais banyak mengalami pergumulan karena kejujuran yang diajarkan oleh Abah. Ada air mata dan kebahagiaan di dalam cerita keluarga Cemara. Masih ada banyak buku menarik lainnya yang akan kita bahas. Yuk, jelajahi dunia bersama Window of the World!